Di video kali ini kami mau merekomendasikan 5 HP kamera terbaik dengan harga 2 jutaan, yang tentunya dalam kondisi baru dan bergaransi resmi. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. HP kamera terbaik harga 2 jutaan yang pertama ada Realme C67 4G. HP allrounder dari Realme ini juga jadi salah satu rekomendasi yang bagus buat yang mencari HP 2 jutaan dengan kualitas fotografi dan videografi yang mumpuni. Realme C67 dibekali kamera beresolusi tinggi yakni kamera utama 108MP dengan 3x sensor zoom untuk meningkatkan fleksibilitas fotografi dan ditambah 1 kamera 2MP untuk dipelensah. Sementara untuk di sektor videografinya Realme C67 4G sudah dibekali dengan stabilisasi OIS bawaan untuk mengurangi guncangan. Pindah ke bagian performa Realme C67 dipersenjatai oleh SOC Qualcomm Snapdragon 685 yang dibangun pada fabrikasi 6nm. SOC berkecepatan 2,8 GHz tersebut disokong oleh 8GB RAM fisik ditambah 8GB RAM virtual dan penyimpanan internal hingga 256GB yang mendukung penyimpanan eksternal hingga 2TB. Pindah di bagian layar. HP ini dibekali ukuran layar yang cukup lebar di 6,72 inci. Panelnya IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh rate 90Hz dan memiliki tingkat kecerahan mencapai 950 nits. Masuk untuk fitur-fiturnya juga tergolong lengkap mulai dari dual speaker stereo kapsul mini 2.0, IP rating 54, NFC, sensor sidik jari di samping, serta sensor gyroscope yang responsif. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Realme C67 4G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP kamera terbaik 2 jutaan berikutnya ada Tecno Camen 20 Pro. Berbeda dengan seri POVA yang menargetkan konsumen yang hobi bermain game, seri Camen ini justru mengedepankan kemampuan fotografinya. Tecno Camen 20 Pro dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 64MP dengan bukaan lensa f1.7. Untuk kamera satunya beresolusi 2MP di pelensa. Hasil dari kedua kamera tersebut akan membuat hasil gambar dan rekaman video jadi lebih berwarna dan cerah. Sementara untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi tinggi 32MP yang cukup besar di kelasnya. Untuk kemampuan videografinya juga cukup bagus, karena HP ini sudah bisa rekam video di resolusi 2K 30fps ataupun juga di 1080p 60fps. Tecno Camen 20 Pro hadir dengan panel AMOLED berukuran 6.67 inci Full HD Plus dan sudah memiliki refresh rate di 120Hz. Meskipun fokus utamanya adalah pada kamera, Tecno Camen 20 Pro tetap menawarkan performa yang handal untuk penggunaan sehari-hari hingga gaming. Chipset yang digunakan adalah Mediatek Helio G99, RAM-nya 8GB ditambah dengan RAM virtual 8GB sehingga total RAM-nya menjadi RAM 16GB dan storage berkapasitas 256GB. Lalu Tecno Camen 20 Pro juga dibekali dengan sistem pendingin triathlon, in-display fingerprint, always-on display, stereo speaker, giro, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno Camen 20 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP kamera terbaik harga Rp 2 jutaan yang ketiga ada Samsung Galaxy A15 4G. Langsung ke bagian kamera Samsung Galaxy A15 mengadopsi konfigurasi triple camera yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultra-wide 5MP, dan kamera makro 2MP. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 13MP. Selain itu, HP ini juga unggul dalam hal mikrofon. Karena sudah dilengkapi dengan 2 mikrofon yang mampu menangkap suara dengan lebih detail. Lanjut ke dapur pacu Samsung A15 4G menggunakan gaming prosesor Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm yang dikombinasikan bersama 8GB RAM LPDDR4X dan penyimpanan 256GB bertipe UFS yang mendukung kartu microSD hingga 1TB. Samsung Galaxy A15 4G ini juga sudah menggunakan One UI 6 berbasis Android 14 ditambah dengan ada jaminan update software selama 4 tahun. Bergeser ke soal layar, Samsung Galaxy A15 4G sudah menggunakan panel Super AMOLED dengan karakter warna yang vibran kontras yang tinggi serta level kecerahan yang baik di 800 nits. Layar ini berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus serta maksimal refresh rate 90Hz yang membuat scrolling jadi halus. Masuk ke fitur-fitur unggulan lainnya yakni ada sensor sidik jari di samping, 25W Super Fast Charging, dan NFC. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy A15 4G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP kamera terbaik harga Rp 2 jutaan berikutnya ada Infinix Note 30 Pro. Langsung ke soal kamera, Infinix Note 30 Pro menggunakan 3 kamera belakang untuk sensor utama beresolusi 108MP yang mampu menghasilkan gambar detail yang bagus dan cocok untuk diposting di sosial media. Dan 2 kamera lagi beresolusi 2MP untuk lensa makro dan 2MP untuk dip lensa. Beralih ke selfie kamera juga tak kalah bagus dengan resolusi tinggi 32MP yang dilengkapi LED Flash. Lanjut untuk kemampuan videografinya HP ini bisa merekam video maksimal di 2K 30fps dan jika mau hasil video yang lebih stabil pindahkan resolusi ke 1080p 30fps dengan mengaktifkan fitur Ultra Steady-nya. Masuk ke spesifikasi internal. HP ini dibekali SOC Gaming Mediatek Helio G99 dengan 8GB RAM LPDDR4X ditambah 8GB RAM virtual dan penyimpanan internal berkapasitas 256GB yang masih bisa ditambah via microSD hingga 2TB. Lanjut untuk layarnya sendiri mengadopsi model Panshole dengan bezel yang cukup simetris di keempat sisinya. Untuk kualitas visualnya sangat bagus di kelasnya dengan panel AMOLED 1 miliar warna, maksimal refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, dan kecerahan maksimum di 900 nits. HP dengan harga 2,6 juta ini memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap mulai dari bypass charge, 15W wireless charging, 68W all-rounder fast charge, dual speaker GBL, gyroscope, visi liquid cooling, IP rating 53, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 30 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Berikutnya HP kamera terbaik harga 2 jutaan ada Poco M6 Pro. Poco M6 Pro mengadopsi konfigurasi triple kamera belakang dengan rincian kamera 64MP dengan OIS, kamera ultra-wide 8MP, dan kamera makro 2MP. Sedangkan untuk di bagian depan terdapat satu kamera selfie beresolusi 16MP. Untuk sektor videografinya, Poco M6 Pro sudah bisa merekam video di resolusi 1080p 60fps serta didukung oleh teknologi stabilisasi ganda OIS dan ACE untuk hasil video yang lebih stabil. Dari sektor dapur pacu Poco M6 Pro dipersenjatai chipset khusus Mediatek Helio G99 Ultra yang menggunakan proses manufaktur 6nm. Helio G99 Ultra ditancapkan bersama 8GB RAM LPDDR4X dan penyimpanan internal berkapasitas 256GB UFS 2.2 yang mendukung memori eksternal hingga 1TB. Pindah untuk di kualitas visualnya sangat baik dengan panel AMOLED 6,67 inci, Full HD Plus, Refresh Rate 120Hz dan tingkat kecerahannya 1300 nits serta sudah dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 5. Masuk ke fitur-fitur unggulan lainnya yaitu ada In-Display Fingerprint, IP Rating 54, 67W Turbo Charging, Air Blaster, dan ada NFC Multifungsi. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Poco M6 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi.